Hai assalamualaikum jumpa lagi bersama saya di channel Azel Oppo channel channel ini membahas seputar pertanian yang pertama yaitu budidaya padi yang kedua yaitu budidaya kacang tanah dan yang ketiga yaitu budidaya pisang di video kali ini akan saya bahas tuntas masih di seputar budidaya padi yaitu tentang cara mengatasi padi kerdil sebelum melanjutkan video cara mengatasi padi kerdil ini saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi yang baru menemukan channel ini cuma sekedar saran ya biasakan menonton video dari awal sampai akhir jangan lupa like subscribe dan tekan tombol loncengnya terima kasih cara mengatasi padi kerdil ini harus kita melakukan tindakan preventif terhadap tanaman padi ini dengan cara yang pertama yaitu menaburkan kapur dolobit pada tanaman padi yang terkena virus kerdil untuk memperbaiki PH tanah yang kedua yaitu melakukan pengaturan irigasi pengairan lakukan pengeringan lahan apabila tanaman padi terkena virus kerdil kayak gini ya kita keringkan dulu yang ketiga yaitu melakukan pemupukan secara berimbang setelah tanaman padi kerdil ini kita obati lalu kita melakukan pemupukan penyakit kerdil tanaman padi ini ada dua jenis yang pertama yaitu virus kerdil rumput yang ditularkan oleh hama wareng batang coklat akibat yang ditimbulkan dari penyakit ini adalah tanaman padi kerdil dan anakan yang banyak sehingga tanaman padi terlihat seperti rumput virus kerdil yang kedua yaitu virus kerdil hampa penyakit virus kerdil hampa ini dibawa oleh vektor wareng hijau gejala serangan penyakit virus kerdil ini yaitu daun mengalami perubahan warna dari kuning kehijauan menjadi kuning keputian serta bulir padi menjadi kosong atau hampa untuk mengatasi padi kerdil ini ada beberapa peralatan yang saya siapkan yang pertama yaitu disini saya menyiapkan tanki untuk penyaprenya yang kedua disini saya mempersiapkan ember dan air yang ketiga disini saya mempersiapkan fungisida, insektisida maupun jpt dan jat perekat untuk membahas mihama wareng coklat maupun wareng hijaunya disini saya menggunakan insektisida sepontan 400 sl bahan aktif dari insektisida sepontan 400 sl ini adalah dimen hipo 400 dan sistemik berbentuk pekatan yang dapat larut dalam air berwarna coklat kemerah-merahan petunjuk penggunaan dari insektida sepontan 400 sl ini untuk tanaman padi yaitu hama pengerek batang wareng coklat hama putih lalat daun hama putih palsu untuk takarannya setiap tanki saya kasih satu tutup dari botolnya ini bila tidak ada sepontan 400 sl ini bisa menggunakan insektisida jenis yang lain seperti plenum regen maupun privaton untuk mengatasi jamurnya disini saya menggunakan fungisida antrakol 70 WP plus zinc bahan aktif dari fungisida antrakol ini adalah propinet 70% fungisida antrakol 70 WP ini adalah fungisida kontak yang bersifat protektif berbentuk tepung yang dapat disuspensikan berwarna krem untuk mengendalikan penyakit-penyakit pada tanaman padi, anggrek, jagung, kacang panjang, kacang tanah dan lain-lain untuk takaran setiap tanki saya kasih satu sendok makan apabila tidak ada fungisida antrakol ini bisa menggunakan fungisida yang lain yang penting bahan aktifnya propinet 70% untuk yad penumbuhnya disini saya menggunakan Gip Grow 10 SP Gip Grow 10 SP ini adalah bahan aktifnya asam giberelat 10% Gip Grow ini adalah yad pengatur tumbuh berbentuk tepung yang dapat larut dalam air untuk memacu pertumbuhan, meningkatkan persen gabah isi tanaman padi dan bobot tongkol tanaman jagung untuk setiap tanki saya kasih satu bungkus yang selanjutnya disini saya menggunakan bahan perekat, perata dan penembus dengan merk pasaran jimate perekat perata penembus ini bisa dicampur dengan insektisida, pupuk cair, fungisida maupun herbisida biar lebih jelasnya langsung saja kita praktekkan cara penyampuran bahan-bahan tersebut terima kasih telah menonton! Mälus Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati tengki ini sudah kita isi dari rumah ya jadi tinggal masukkan bahan-bahan ini ke dalam tengkinya langkah selanjutnya setelah tengki penyepraian kita isi yaitu kita melakukan penyepraian tanaman padi yang terkena penyakit kerdil gunakan dengan tekanan tinggi dan secara merata demikian cara mengatasi kerdil pada tanaman padi semoga bermanfaat jangan lupa like, subscribe dan tekan tombol loncengnya terima kasih selamat menikmati